Anak Raja Wali, Jilid 41. Siaw Kwe yang melihat Kher Guru Giyokhoa menyelamatkan diri dari sambaran tenaganya yang aneh itu, yang bisa diliuk-liukannya, menduga tentunya itu disebabkan tenaganya kurang kuat. Karenanya dia telah menambah tenaga serangannya, di mana dia yakin walaupun Guru Giyokhoa melakukan gerakan memutar seperti tadi, tidak mungkin dia bisa memunahkan tenaga penyerangannya kali ini. Siaw Kwe telah mempersiapkan, jika serangannya kali ini tidak menerima tenaga tolakan atau perlawanan dari lawannya yang berputar, justru dia akan membarengi dengan mempergunakan tenaga melibat dan menarik, di mana tenaga serangannya itu akan dibuat sedemikian menjadi semacam gulungan angin serangan yang melibat diri Guru Giyokhoa. Guru Giyokhoa pun bukannya orang tolol. Dia menyadari bahayanya penyerangan yang dilakukan lawannya. Karena itu, sekali ini tidak terputar. Begitu berhasil memunahkan tenaga serangan lawannya, segera juga dia menjejakan kedua kakinya tanpa menantikan penyerangan berikutnya, tubuhnya melambung ke tengah udara, di mana anginnya telah diputarnya. Angkin itu terbuat dari secari kain sutra yang berwarna kuning, sama seperti pakaiannya, tetapi ada keistimewaannya. Walaupun angkin itu menyambarnya lemah gemulai, namun jika diperlukan angkin tersebut bisa dibikin keras, kaku dan bisa dipergunakan sebagai gantinya toya. Juga angkin itu bisa dibuat menjadi lunak buat melibat senjata lawan. Karenanya, angkin itu memiliki banyak keistimewaannya. Maka betapapun juga angkin dari Guru Giyokhoa tidak bisa dianggap peringan, karena setiap serangan yang dilakukannya itu merupakan penyerangan yang bisa membahayakan lawannya. Rupanya Xiao Kuya yang sama sekali tidak menyangka akan kegunaan angkin itu di mana Xiao Kuya hanya menduga angkin itu mungkin hanya bisa dibuat kaku karena disalurkan tenaga dalamnya, dengan berani menghantam dengan jurus kedua dari pukulannya yang istimewa itu. Dan tenaga serangannya itu benar-benar sangat kuat sekali. Dia berpikir, jika Atoh memang Guru Giyokhoa mempergunakan tenaga dalamnya buat membuat kaku angkin itu, tentu akan menjadi hancur oleh kekuatan tenaga serangannya. Karena dari itu, dia telah menyerang dengan tenaga yang bertambah kuat. Dalam keadaan seperti ini, Guru Giyokhoa tidak berayal telah membuat angkinnya menjadi lemas. Ujung angkin itu seperti juga kepala ular sigap sekali telah melingkar melibat kedua tangan Xiao Kuya. Xiao Kuya tidak berkelit kali ini, dia berusaha mengelakkan tangannya dari sambaran ujung angkin. Di dalam hatinya dia berpikir, Hem, begitu angkinmu melibat tanganku dan aku mengerahkan tenaga dalamku maka angkinmu ini akan hancur lumat. Karena memiliki keyakinan seperti itulah telah membuat Xiao Kuya tidak berusaha menghindarkan tangannya dari libatan angkin tersebut. Dia membiarkan angkin itu melibat sepasang tangannya. Dan waktu angkin itu mulai melibatnya bersamaan waktunya, segera juga Xiao Kuya mengempos tenaga dalamnya. Dia bermaksud menghancurkan angkin itu dengan mengandalkan kehebatan tenaga lewekangnya. Namun Xiao Kuya keceleh. Karena waktu itu angkin tersebut telah merubah pula keadaan sifatnya, menjadi lunak dan lembek, di mana waktu tenaga dalam dari Xiao Kuya berusaha untuk menolak dan menghancurkan angkin itu, angkin tersebut menjadi lunak, selunak kapas. Malah di waktu itu, dalam keadaan Xiao Kuya belum lagi bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengempos semangat dan tenaganya guna menyerang ketiga kalinya, di waktu itulah terlihat Guru Giokhoa malah telah mengempos semangatnya, maka seketika angkin itu menjadi keras dan kaku, dalam keadaan ujungnya masih melingkar terus di pergelangan kedua lawannya. Guru Giokhoa juga tidak membuang-buang kesempatan yang baik itu, ketika dia telah menyalurkan lewekangnya membuat angkin itu menjadi sekaku besi, maka dalam keadaan seperti itulah segera juga dia membentak nyaring, pergilah kau. Dia rupanya telah menghentak dengan mengerahkan tenaga lewekangnya sebanyak delapan bagian. Harus diketahui, bahwa ilmu silat warisan kau Bok Pei merupakan semacam ilmu silat yang bisa dipergunakan dengan keralunak dan di dalamnya terdapat juga kekerasan yang dahsyat sekali. Terlebih lagi setelah disempurnakan oleh Yoko dan Xiao Leong Li, maka ilmu silat itu semakin hebat. Sekarang memang guru Giokhoa mempergunakannya dengan mengkombinasikan dengan ilmu silat Mgian Xiao Hun Kun. Sehingga kekuatan tenaga menghentaknya itu jadi luar biasa sekali. Tubuh dari Xiao Kuyei seperti juga dihentak oleh kekuatan gelombang laut yang sangat besar sekali, membuat tubuhnya jadi terdorong ke depan. Dalam keadaan seperti inilah, segera juga terlihat dia telah melesat ke tengah udara. Pertamanya, begitu dia merasakan tubuhnya tertarik ke depan, sebetulnya Xiao Kuyei hendak mempertahankan diri dengan mengerahkan kekuatan selaksak hati. Akan tetapi dia merasakan tenaga menarik yang dilakukan oleh guru Giokhoa waktu itu sangat kuat sekali. Juga waktu itu kedudukan Kher berdiri Xiao Kuyei, di mana kuda-kuda kedua kakinya tidak menguntungkannya, karena jika atuh dia bertahan, dia hanya bisa bertahan setengah-setengah, malah ini bisa membahayakan dirinya, jika saja guru Giokhoa dalam kesempatan tersebut mempergunakan hantaman tangan kirinya. Begitu tubuhnya terasa terhentak, maka dia segera merobah keputusannya, dia jadi batal bertahan. Malah waktu itu dia telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Dengan dibantu jejakan kakinya, maka tubuh Xiao Kuyei jadi begitu ringan, seperti juga sehelai daun kering yang melayang ke tengah udara. Malah, karena menggabungkan tenaga jejakan kedua kakinya dengan tenaga tarikan dari guru Giokhoa, membuat tubuh Xiao Kuyei terlontar dengan daya tolak sampai 8 tombak ke tengah udara. Sedangkan angkin dari guru Giokhoa tidak sampai 4 meter. Dengan sendirinya libatan pada kedua tangan Xiao Kuyei terlepas. Dan di tengah udara Xiao Kuyei bukan hanya berboksei seperti biasanya saja. Karena dia berboksei bertingkat, di mana pertama kali dia berboksei dengan tubuh yang berputar seperti gerakan bola, tubuhnya itu melengkung seperti menjadi bulat, antara kedua kaki dengan dadanya telah saling bertemu, kedua lututnya mengenai dadanya. Kemudian waktu tubuhnya berputar di udara, dia telah melonjorkan kakinya, bagaikan layang-layang. Kedua tangannya dikembangkan dan tubuhnya meluncur turun. Barulah kemudian dia berjumpalitan lagi, di mana tubuhnya meluncur dengan kedua kakinya terlebih dulu hinggap di atas tanah. Guru Giokhoa sendiri waktu itu bukannya tidak terkejut, dia heran juga melihat keberanian Xiao Kuyei dalam menghadapi keruhentakannya itu, karenanya dia pun terkejut ketika tahu-tahu libatan dari ujung angkinnya terlepas dan tubuh Xiao Kuyei malah terlontar lebih tinggi dari perkiraannya, seperti juga seekor burung yang telah terlepas dari jeratnya. Belum lagi rasa heran bercampur kagum pada guru Giokhoa berkurang, justru di saat itu Xiao Kuyei yang tengah meluncur turun, kedua kakinya baru saja hinggap di tanah membentak mengguntur, sepasang tangannya menghantam berulang kali. Itulah hantaman yang merupakan penyerangan sangat dasyat, karena begitu tenaga pukulan tersebut menyambar, segera juga guru Giokhoa merasakan kuatnya tenaga mendorong, seperti runtuhnya gunung. Belum lagi tenaga serangan pertama itu tiba pada sasarannya, telah disusul tenaga lainnya yang menyambar dengan ancaman yang tidak lebih ringan, karena Xiao Kuyei menyerang beruntun dan berulang kali dengan kera memukul seperti juga ilmu pukulan pekong chiang atau pukulan udara kosong, yang menghantam dari jarak terpisah, cukup jauh dari lawan. Yoko Niyo, guru Giokhoa, sudah tidak keburu memergunakan angkinnya, karena itu tahu-tahu tenaga serangan Xiao Kuyei telah dekat, memaksa memergunakan salah satu jurus M. Jian Siohun Kun, yaitu jurus ketujuh yang bernama Yang Chin Chuyeu atau si goblok kejengkelan sendiri ia membalas mendorong dengan kedua telapak tangannya. Duk, duk dua kali terdengar suara benturan yang sangat kuat, sehingga suara benturan itu menyebabkan tempat tersebut tergetar. Kesudahannya benar-benar menakjubkan sekali. Sepasang kaki Yoko Niyo, Nonayo, melesak ke dalam tanah belasan dim, menembus lapisan salju dan menembus ketebalan bumi. Xiao Kuyei tidak kurang hebatnya mengalami kesudahan dari bentrokan pukulan mereka, sepasang kakinya pun melesak ke dalam tanah, dalam sekali. Tubuhnya mengejang, mukanya merah padam dan sepasang matanya mendelik. Meta yang semula begitu jelik ini tidak memperlihatkan kegenitan lagi, tampak biji matanya begitu besar mengawasi kepada Yoko Niyo. Giyoko A yang melihat keadaan gurunya seperti itu, di mana sepasang tangan terlonjur ke depan dan sepasang kakinya melesak sampai menembus bumi bermaksud melompat maju buat melihat keadaan gurunya itu, kalau-kalau gurunya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan di tangan lawannya. Adik Giyoko A, jangan berbahaya cegah kucai sambil mengawasi si gadis, matanya memancarkan permohonan agar gadis tersebut tidak membantah cegahannya itu. Giyoko A tampak panik dan bingung, juga mukanya agak memucat. Di waktu itu ia berkata tergagap, guruku itu. Ya, mereka saling mengadu kekuatan tenaga dalam, kita tidak boleh menengahi mereka dulu, karena tenaga dalam mereka tengah bertemu di tengah udara dengan kekuatan yang hebat sekali. Jika engkau menerjang ke tengah-tengah mereka, menyelinap di antara dua kekuatan tersebut, niscaya engkau sendiri yang menjadi korban, karena luakangmu berada di bawah mereka yang tengah saling berusaha menindih, menjelaskan Kotai. Giyoko A tampaknya dapat juga diberi pengertian, sebab ia tidak memaksa hendak pergi ke dekat gurunya. Ia berdiri dengan muka memperlihatkan ketegangan hati, walaupun bagaimana gadis ini tetap saja tidak tenang. Yoko Nyo waktu itu tampak tengah mengempos luakangnya biarpun telah saling bentur tiga kali, tenaga luakangnya masih saling tindih berusaha mengadu kekuatan tenaga dalam dengan lawannya, yang waktu itu masih berdiri mengejang dengan sepasang tangan terlonjukan, tergetar keras sekali. Tampak mereka berdua masing-masing mengerahkan tenaga dalam mereka berusaha untuk saling menindih dan merubuhkan lawan mereka. Xiao Kuiye sendiri di saat itu jelas tengah berusaha dan berupaya sekuat tenaganya, untuk dapat merubuhkan dan menggempur luakang lawannya. Beberapa kali ia menggempos menambah kekuatan tenaga dalamnya, namun tetap saja tidak berhasil. Jika saja ia berhasil mengugurkan dan meruntuhkan tenaga dalam lawannya, Yoko Nyo akan terluka di dalam tubuh yang berat. Memang benar luakang Yoko Nyo masih di bawah setengah tingkat atau kalah seurat dibandingkan luakang lawannya. Namun ia memiliki luakang yang lurus dan murni, warisan dari kedua orang tua angkatnya, yaitu Yoko dan Xiao Leong Li. Sejak kecil Yoko Nyo telah menerima gemblengan yang sangat keras dari Xiao Leong Li, di mana seperti juga ia memang sejak kecil telah berhasil memiliki luakang dan dasar yang lurus dan murni, sehingga setelah dewasa, waktu ia menerima petunjuk yang jauh lebih penting dari Yoko, ia bisa berlatih dengan mudah. Menghadapi luakang yang susat, akan menyebabkan ia memang lebih tangguh daya pertahanannya, walaupun luakang lawannya seimbang. Karena dari itu, biarpun Xiao Kuye telah mengerahkan dan mengempos luakangnya sekuat tenaganya, masih juga ia selalu gagal untuk merubuhkan Yoko Nyo. Sebaliknya Yoko Nyo pun dalam mengadu kekuatan tenaga dalamnya bukan hanya menyalurkan tenaga murninya belaka, karena di samping ia mengempos luakangnya, ia pun berusaha memikirkan kera yang terbaik buat merubuhkan lawannya. Atau sedikitnya agar ia dapat mendesak lawannya itu, karena dari itu, beberapa usaha telah dicobanya. Ia telah berusaha untuk mendesak lawannya dengan pukulan telapak tangannya, disusul dengan pengerahan luakang lagi, dan menangkis memunahkan tenaga serangan lawannya. Dengan demikian membuat mereka selalu saling mengadu tangan dan kekuatan lagi. Tetap saja Yoko Nyo tidak berhasil dengan usahanya itu, karena ia tetap berada di bawah tindihan dari kekuatan luakang lawannya. Dengan caranya seperti sekarang ini, memang diakui oleh Yoko Nyo di dalam hatinya, tidak membawa keuntungan buat dirinya karena inilah yang disebut keras di lawan keras. Dan tentu saja, lawannya yang memang memiliki luakang lebih tinggi seurat dari dia, jauh lebih beruntung memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Sekarang ini memang dapat Yoko Nyo bertahan terus menghadapi tenaga dalam lawannya. Tetapi jika mereka bertempur terus setengah harian lagi, niscaya akan menyebabkan Yoko Nyo berkurang tenaganya dan rubuh sendirinya. Bukan Yoko Nyo sendiri yang bingung karena justru si Yoko Nyo sendiri pun tidak kurang bingungnya melihat lawannya masih belum dapat dirubuhkannya. Walaupun bagaimana, ia seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama disegani semua jago-jago rimba persilatan, karena ilmunya yang memang sangat tinggi sekali. Jarang ada orang yang bisa menandinginya. Dalam kemarahannya seperti itu, Xiao Kuiye sesungguhnya hampir tidak bisa menahan diri dan ingin meneriaki Teng Lan Chie dan anak buahnya yang lain, agar mereka maju mengeroyok Yoko Nyo. Hanya saja ia segera teringat bahwa dirinya 20 tahun lebih berlatih diri mati-matian untuk memiliki kepandayan yang tinggi sempurna, yang kelak akan dipergunakan buat menghadapi Yoko. Jika memang menghadapi anak angkat Yoko saja ia tidak sanggup dan tidak bisa merubuhkannya, bagaimana mungkin dia memiliki muka buat mencari Yoko lagi? Dan tentu saja ia pun tidak memiliki muka buat mengajak Yoko mengukur ilmu, karena biar bagaimana kepandayannya yang sekarang ini dimilikinya memang masih berada di bawah kepandayan Yoko. Bukankah sekarang saja menghadapi anak angkat Yoko dia tidak bisa segera merubuhkannya, malah mereka tampaknya hampir berimbang? Dibayangkan juga oleh Xiao Kuye bahwa Teng Lan Chie dan semua anak buahnya akan mencertawainya diam-diam, di dalam hati mereka tentu akan mencemoohkannya. Di mana wibawa dan pengaruhnya dimatuh anak buahnya, jika kali ini ia tidak bisa merubuhkan anak angkat Yoko. Tetapi begitu, penasaran Xiao Kuye semakin besar, walaupun ia batal perintahkan anak buahnya mengeroyok Yoko Nio, namun ia sendiri bertekad harus dapat merubuhkan Yoko Nio. Ia berusaha mengempos seluruh kekuatan tenaganya, karena kali ini sungguh-sungguh hendak mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Ia mengetahui bahwa Yoko Nio di waktu itu tentu telah letih, dan jika ia sekali ini mendesaknya dengan seluruh kekuatan sinkangnya, niscaya Yoko Nio tidak sanggup menghadapinya lagi. Ia mengharap bisa merubuhkan Yoko Nio dengan satu kali serangannya yang paling kuat ini. Tetapi usaha dari Xiao Kuye ternyata gagal. Yoko Nio masih dapat bertahan. Benar-benar tangguh sekali Yoko Nio tidak percuma. Ia memperoleh gemblengan dari Sintiau Tai Hiap Yoko, dan juga ibu angkatnya, Xiao Leong Li, kedua pendekar sakti itu, pasangan pendekar yang memang harus diakui akan kehebatan mereka. Sekarang, biarpun luakang Yoko Nio memang masih berada di bawah luakang lawannya, toh dia masih bisa tahan buat menghadapi Xiao Kuye demikian lama. Suatocu yang waktu itu tengah berjalan perlahan-lahan karena terlalu lama menantikan Kotai bersama beruang. Salju itu belum juga kembali ke puncak tertinggi Hengsan, jadi tidak sabar dan menduga muridnya tengah menghadapi ancaman bahaya. Karenanya ia pun turun dari puncak tertinggi Hengsan, dia telah berjalan perlahan-lahan. Hanya saja ia kini tidak melihat kobaran api lagi. Apakah Kotai telah bisa mengatasi kebakaran itu? Atau memang kebakaran itu hanya kecelakaan belaka karena pemilik rumah itu lalai dalam meletakkan api penerangan atau disebabkan perapian yang terlalu besar berpikir Suatocu sambil mengawasi sekitarnya. Tokoh sakti rimba persilatan ini tetap melangkah perlahan-lahan menuruni puncak tertinggi gunung itu. Dan waktu tiba di tempat yang agak tinggi dari sebungkah batu gunung menonjol, dari mana ia bisa melihat keadaan di bawah, sehingga ia bisa melihat Kotai tengah berdiri berendeng dengan seorang gadis. Si gadis yang pernah ditawannya, juga terdapat banyak sekali gadis-gadis cantik lainnya yang semuanya berpakaian serba putih. Dilihatnya, di tengah-tengah, dalam sebuah gelanggang cukup besar di sekitar orang-orang itu, ada dua orang wanita yang tengah bertempur mengadu kekuatan tenaga lewekang. Yang seorang cantik bukan main, mengenakan baju warna merah. Walaupun usianya telah cukup tinggi hampir setengah bayah, poh wajahnya cantik sekali, memiliki raut wajah yang menarik sekali dan memancarkan kecemcilan atas sikapnya yang genit. Matanya waktu itu tengah mendelik besar mengandung kebencian dan memancarkan hawa pembunuhan. Ia tengah mengempos semangatnya buat menindih kekuatan Sien Keng lawannya. Yang seorang lagi adalah seorang wanita berpakaian serba kuning, yang dikenalnya sebagai anak angkat Yoko, yaitu Yoko Nio, yang memang pernah bertemu dengannya beberapa kali waktu Swatocu membantui pihak Kei Pang menghadapi kerajaan. Yang membuat Swatocu tidak mengerti mengapa anak angkat Yoko bertempur hebat dengan wanita berpakaian serba merah itu, malah tampaknya mereka berdua tengah mengeluarkan seluruh kemampuan dan kepandaian mereka, karena mereka masing-masing berusaha merubuhkan lawan mereka. Terlihat juga dari tubuh mereka yang menguap dan keringat yang sebesar kacang telah menitik turun tidak hentinya. Pakaian mereka basah kuyuk. Walaupun di waktu itu keadaan di tempat tersebut sangat dingin, bumi diselimuti salju, namun mereka tetap saja berkeringat deras seperti itu. Kho Tsai segera dapat melihat gurunya, sampai ia berseru girang. Sedangkan Giyoko A yang melihat datangnya Swatocu, hatinya tidak tenang. Karena ia khawatir Swatocu nanti berpihak kepada Xiao Kui Ye, dan mempersulit gurunya. Karena khawatirnya gadis ini sampai melirik kepada Kho Tsai, buat melihat reaksi dan sikap pemuda itu. Dilihatnya wajah Kho Tsai berseri-seri girang sekali. Si gadis cepat-cepat memisahkan dirinya jauh-jauh dari Kho Tsai. Tampak pipinya agak memerah, sebab di waktu itu Swatocu juga tengah memandangi padanya dengan bibir tersenyum penuh arti, membuat gadis itu malu. Kho Tsai terkejut melihat si gadis tiba-tiba menjauhi dirinya. Hanya cepat sekali ia mengerti dan segera memahami bahwa gadis ini tentunya malu jika berada berdekatan dengannya, sedangkan di tempat itu telah datang guru si pemuda, yang belum lama lalu memiliki pertentangan dan sedikit ganjalan dengan Giyoko A. Suhu panggil Kho Tsai sambil lari menghampiri dan memberi hormat. Orang-orang jahat itu mempersulit Yochichi. Swatocu mengangguk dan perintahkan Kho Tsai agar menepi. Tanpa mengucapkan sepatah kata, ia melangkah perlahan-lahan menghampiri gelanggang pertempuran. Setelah berada dekat, barulah Swatocu berkata, Yoko Nio, tampaknya kau tengah gembira sekali main-main dengan wanita ini. Sambil berkata, Swatocu telah mengulur tangannya. Cepat sekali gerakannya, dari telapak tangannya meluncur serangkum angin yang halus sekali, menyelinap tepat di tengah-tengah dua kekuatan yang tengah saling tindih itu. Tidak terdengar suara benturan, namun kesudahannya memang menakjubkan dan membuat Yoko Nio dan Xiao Kwe kaget serta kagum. Karena waktu itu mendadak sekali kekuatan tenaga mereka menjadi lenyap dan mereka seperti kehilangan sasaran, sehingga hampir saja tubuh mereka terjerunuk ke depan, jika saja Swatocu tidak menyempok dengan tangan satu lagi, sehingga tubuh kedua wanita itu seperti juga tertahan oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, membuat mereka tidak sampai terjerunuk ke depan. Yoko Nio cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya setelah mengenali Swatocu. Akahakirannya Swatlociampuwa. Apa kabar? Apakah Lociampuwa selama ini dalam keadaan baik-baik? Swatocu tersenyum mengangguk. Ya, jika aku tidak sehat tentu tidak berada di tempat ini. Bagaimana dengan Yotai Hyab dan Yohujin? Apakah mereka dalam keadaan baik-baik? Yoko Nio masih membungkuk memberi hormat ketika menyahuti, baik, terima kasih atas perhatian Lociampuwa. Berbeda dengan Yoko Nio yang girang melihat kehadiran Swatocu di tempat itu, maka si Yokuya justru jadi tidak senang. Ia memang mengetahui siapa adanya Swatocu, telah lama didengarnya perihal Tocu Pulau Es ini, di mana kepandainya memang sangat tinggi. Dan baru kali ini ia melihat orangnya. Dia jadi tidak senang justru Swatocu telah mencampuri urusan orang lain, mencoba memisahkannya, berarti tangannya begitu lancang. Orang tidak tahu malu, kutungkan tanganmu sebagai hukumanmu berlancang tangan mencampuri urusanku. Jika tidak, hem, aku akan menghabisi jiwamu. Bentakan itu disertai dengan matu yang mendelik lebar-lebar, galak sekali dan mulut yang monyong cemberut. Namun Si Yokuye memang memiliki paras yang cantik, karena biarpun ia berada dalam keadaan marah seperti itu, parasnya tetap cantik. Swatocu melengak sejenak melihat kegalakan Si Yokuye, namun segera juga ia tersenyum. Mengapa harus marah-marah seperti itu? Kukira, ada baiknya jika memang aku memisahkan kalian, sebab tadi kulihat, keadaan kalian terancam bahaya. Kalian berdua bisa terluka di dalam yang tidak ringan, jika saja tidak segera dipisahkan. Hem mendengus Si Yokuye. Apa hubunganmu dengan kami sehingga kau tampaknya begitu menghuatirkan keselamatan kami, membuat engkau berusaha memisahkan kami? Cepat kutungkan tanganmu. Tapi Swatocu, biarpun mendongkol melihat sikap Si Yokuye yang galak seperti itu, tapi kini berusia telah lanjut dan jauh lebih sabar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Coba jika saja Si Yokuye bertindak dan bersikap ceroboh seperti itu padanya 10 tahun yang lalu, niscaya Swatocu sedikitnya akan menghajar mulut wanita yang nampaknya galak dan kejam ini, di samping wajahnya memancarkan kegenitannya. Tenanglah, dengar dulu keteranganku kata Swatocu sabar. Walaupun aku tidak memiliki hubungan apa-apa, tapi apakah aku tidak boleh memisahkan orang yang tengah terancam bahaya karena mengadu kekuatan mempertaruhkan jiwa? Sesungguhnya ada urusan apakah di antara kalian yang tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan, sehingga kalian berlaku begitu dekat. Telah bertempur mempertaruhkan jiwa kalian masing-masing. Muka Si Yokuye semakin berubah merah padam, ia bilang dengan sikap tetap galak, tidak perlu banyak bertanya, sekarang engkau harus melaksanakan perintahku, kutungkan lenganmu, jika tidak, aku yang akan bertindak mengambil jiwamu. Melihat sikap Si Yokuye kurang ajar dan galak seperti itu terhadap gurunya membuat kota yang jadi gusar dan mendongkol, ia melangkah maju sambil katanya, suhu. Tapi cepat sekali Swatocu telah menggerakkan tangannya, katanya, jangan, kau berdiri saja menyaksikan dari sana. Menarik sekali wanita ini sungguh galak namun sangat cantik. Kutai tidak berani membantah perintah gurunya, segera ia berdiri di pinggir di luar gelanggang, buat menyaksikan saja, padahal hatinya panas sekali karena melihat kekurang ajaran Si Yokuye. Ia berdiri di samping Giyokoa, yang waktu itu berdiri dekat di sisi kanannya. Tampaknya gadis ini lebih tenang dibandingkan dengan tadi, karena sekarang telah dilihatnya, bahwa Swatocu memang tidak mempersulit ke gurunya, dan malah membela gurunya. Sekarang tengah menghadapi Si Yokuye karena dari itu, senang hati Giyokoa, sehingga ia melirik kepada Kutai sambil tersenyum. Kebetulan waktu itu memang Kutai tengah mengawasi si gadis, sehingga meti mereka bertemu, membuat pipi si gadis berubah merah dan terasa panas. Ia cepat-cepat membuang pandang ke arah lain. Kutai juga segera memandang lagi ke gelanggang, karena ia ingin melihat apa yang hendak dilakukan gurunya terhadap Si Yokuye. Waktu itu Swatocu sambil tersenyum tenang berkata kepada Si Yokuye, eh, sesungguhnya apa yang kau inginkan? Apakah tanganku ini cukup menarik, sehingga kau perintahkan aku membuntungi tanganku ini agar dapat kau ambil dan menyimpannya baik-baik? Muka Si Yokuye jadi tambah merah padam karena marah yang meluap, ia berkata dengan suara yang penuh kegusaran. Baik, baik, rupanya engkau sengaja hendak mempermainkan aku. Walaupun aku tahu, engkau adalah Swatocu yang diagul-agulkan kepandayanmu di dalam merimba persilatan, namun aku justru ingin sekali melihat dan membuktikan sendiri sebelum mengagumimu. Setelah berkata begitu, cepat luar biasa tangan kanan Si Yokuye bergerak ke punggungnya. Tahu-tahu dia telah mencekal gagang pedangnya yang terhunus, di mana ia telah melompat gesit sekali, pedangnya berkelebat dalam bentuk gulungan sinar putih menerjang pada Swatocu. Memang Swatocu memiliki kepandayan yang tidak juri berhadapan dengan Si Yokuye yang tampaknya selain memiliki luakang yang tinggi, juga ilmu pedangnya tidak boleh dipandang ringan. Karena dari itu, segera juga ia telah bertindak cepat, ia tidak mau memandang enteng, dan telah mengulurkan tangan kanannya, dengan jari telunjuknya disentil pedang itu. Namun gagal, karena waktu itu pedang Si Yokuye telah ditarik pulang batal menyerang, dia tidak mau membiarkan pedang kena disentil. Kemudian pedang itu telah berkelebat pula dengan cepat sekali, meluncur akan menikam dada Swatocu. Swatocu tersenyum, tubuhnya tahu-tahu berkelebat, pedang itu lewat di sisi ketiaknya, dan di saat itulah tangan kirinya menyempok ke arah muka Si Yokuye. Kaget Si Yokuye menerima serangan yang tidak terduga itu, ia memiringkan kepalanya mengelak. Tapi buat kagetnya yang bertambah juga, dirasakannya angin serangan itu seperti juga es yang membuat pipinya seperti membeku. Tepat sekali. Swatocu digelari sebagai majikan dari pulau es, karena ilmu pukulannya itu memang memiliki hawa yang sedingin es, yang bisa membekukan. Di waktu itu tampak jelas, Si Yokuye mulai tergetar hatinya. Dia memang telah seringkali mendengar akan kehebatan Swatocu, telah sering mendengar juga akan ilmu pukulan Swatocu yang luar biasa. Namun dalam keadaan seperti itu, tentu saja ia menyadari, ia tidak bisa memperlihatkan rasa takutnya, karena hanya akan menurunkan semangat anak buahnya. Maka dia tidak memperlihatkan rasa takutnya, di samping itu memang dia ingin sekali untuk menguji kebenaran berita-berita yang didengarnya mengenai Swatocu. Ia ingin melihat apakah Swatocu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi dan liahai sekali. Karena dari itu, dia telah melakukan penyerangan. Namun siapa sangka, begitu bergebrak justru di waktu itulah dia telah merasakan hebatnya kepandayan dari lawannya ini. Dia berusaha untuk memulihkan ketenangan dirinya dan setelah berdiri diam sejenak, sebelum Swatocu berkata, ia telah membarungi dengan terjangan lagi. Pedangnya bergulung-gulung dalam bentuk sinar putih yang menutupi dan melindungi sekujur tubuhnya. Dengan demikian membuatnya jadi terlindung jika seandainya ada serangan dari luar. Ujung pedang juga telah melingkar ke sana kemari mencari sasaran di tubuh Swatocu. Sedangkan Swatocu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya berdiri, ia hanya mengawasi saja datangnya serangan tersebut. Dan di waktu itulah, pedang dari Siao Kuye telah hampir tiba pada paha Swatocu, Namun Swatocu dengan segera menggeser kakinya, dia berhasil membuat pedang jatuh pada sasaran yang kosong. Di kala itu, pedang Siao Kuye tahu-tahu telah naik ke atas, menyontek dengan kuat sekali, dibarengi dengan tenaga dorongan akan menikam dada Swatocu. Itulah memang sasaran yang benar-benar sulit dihilangkan oleh jago-jago sembarangan. Namun bagi Swatocu, serangan seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Tubuhnya berkelebat, tahu-tahu telah berada di belakang Siao Kuye. Di ulur tangan kanannya maksudnya akan menepuk pundak Siao Kuye. Namun Siao Kuye pun bukan jago sembarangan, dia wanita yang memiliki ilmu lihai. Selama puluhan tahun dengan saudara-saudaranya dia telah berkelana dan berkecimpung menjagoi rimba persilatan, membuatnya dapat mengangkat namanya menjadi sangat terkenal sekali.